Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri program studi sisi informasi dan teknik informatika bersama saya Syirujul Munir akan menemani Anda belajar pemograman web mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Syirujul Munir di mata kuliah pemograman web kali ini kita akan coba belajar bagaimana memahami lingkungan pengembangan aplikasi web menggunakan bahasa pemograman PHP dan juga nanti kita akan coba bagaimana menggunakan MySQL Database Apa sih yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi web dengan PHP dan Database MySQL Jadi kita butuh beberapa software yang harus kita siapkan di komputer kita yaitu pertama Apache sebagai web server, kemudian juga MySQL untuk tempat penyimpanan data sehingga data kita menjadi lebih persisten artinya datanya bisa kita simpan dalam suatu resource database sehingga bisa kita ambil datanya dan bisa kita tampilkan jadi sebetulnya kita butuh 3 software ini di dalam komputer kita yaitu Apache, PHP, MySQL baru nanti kita tentukan platform apa sistem operasi yang kita gunakan misalkan kita akan menggunakan sistem operasi Windows maka yang kita butuhkan adalah 2 aplikasi ini 2 aplikasi ini kita butuhkan karena aplikasi ini salah satu maksudnya salah satu ini kita butuhkan karena nanti disitu sudah ada Apache, PHP, dan MySQL dan software lainnya, tapi corenya 3 ini sudah ada jadi tidak perlu lagi install satu-satu install Apache sendiri, PHP sendiri, MySQL sendiri, tidak perlu kita cukup install SIMPP atau software lagi Laragon software ini bisa kita download secara free dan open source untuk SAM sendiri kita bisa download di website ini apachefriend.org ini saya arahkan kita akan coba akses website-nya jadi disini di apachefriend.org kita bisa download versi terbaru dari PHP yaitu PHP versi 8 kalau ingin tapi masih fase pengembangan mungkin belum terlalu stabil ya atau masih banyak yang menggunakan PHP 7 kita dalam demo hari ini kita akan menggunakan PHP versi 7 kalian bisa download disini, disini sudah versi Windows ada, versi Linux dan versi Mac OS ada misalkan anda download ini sesuai dengan komputer spek anda 64 bit maka download yang ini tapi saya lebih suka yang download yang versi yang ini, versi target-nya atau versi source-nya sehingga ini lebih mudah versi portable-nya untuk download-nya bisa klik link more download ini nanti akan dimunculkan halaman ke source for go pilih aja platformnya misalkan kita pilih platform Windows yang ini ya platform Windows nanti kita akan dipindah ke halaman ini list of version ya kita ambil yang versi PHP 7 yang paling atas saya ambil 7415 nah disini nanti kita download nah disini juga ada beberapa pilihan download saya lebih suka download yang ini, yang SAM Windows X4 nah ini zip ya, ini kita download ini sudah lengkap ya, nah ini versi yang lainnya bisa kalian download tapi saya salahkan yang ini, yang saya sudah coba yang ini ya, yang download, nah itu adalah SAM ya AMPP ya, kemudian juga kita bisa menggunakan Laragon Laragon ini software alternatif dari SAM yaitu sama isinya ada Apache, PHP, MySQL saya juga biasanya selain ASAM pakai yang Laragon seperti di platform Windows ya nah Laragon ini bisa didownload disini di laragon.org disini didownloadnya disini bisa pilih yang edisi light atau yang edisi full saya rekomendasikan yang edisi full sudah pakai Apache 24 Engine X ada alternatifnya ya web server juga kemudian ada MySQL 5 ya, disini ada PHP 7 tapi kalau tadi yang Apache SAM ini yang tadi SAM nah SAM ini biasanya nanti pakai database-nya menggunakan MariaDB nanti jadi bisa dipilih nanti pakai yang SAM kalau SAM jangan menggunakan MariaDB di database-nya ya nah isi download disini tinggal versinya zip saja nanti bisa di ekstrak di komputer masing-masing gitu ya ini contoh dalam komputer saya sudah saya download file SAM tadi ada dua yang saya download saya arahkan ke D saya install-nya biasanya di direktur D ya ini ada dua nih yang installer tadi ya yang pertama atau yang versi source saya coba download yang versi source saja lebih saya memilih yang versi ini ya ini kalau yang ini install-nya tinggal double-klik install saja ya tinggal next-next saja nanti tinggal dipilih arahnya misalkan dari C atau D gitu ya tapi saya sarankan sih di D aja gitu ya karena kalau C nanti Windows-nya ingin diganti atau di upgrade di D-nya tetap ada source-nya gitu ya atau tidak membandat bebani direktori C gitu ya kemudian ini yang versi source-nya nanti tinggal di ekstrak saja menggunakan apa ini ekstrak ekstrak ini ekstrak software ya misalkan pakai ini ya tinggal di ekstrak saja nanti ya tinggal nanti akan menghasilkan directory XAMPP ini dia di directory saya misalnya directory XAMPP gitu ya jadi ketika saya sudah mendownload ini ya sum directory-nya di platform Windows gitu ya kalau Anda menggunakan platform Linux maka tinggal misalkan Linuxnya Ubuntu ya tinggal di install saja sesuai dengan platform Linux-nya lebih gampang lagi dengan Linux yaitu dengan perintah command line nanti internet connect dia akan download satu-satu software-nya jadi apt-get apache misalkan apt-get php7 apt-get mycell atau maridb itu ya nanti bisa di download di sini gitu ya dalam hari ini tutorialnya kita akan coba menginstall menggunakan di platform Windows gitu ya kemudian kita akan coba bagaimana membuat kode pertama program gitu ya kode php kita pertama kali ya caranya bagaimana yang pertama setelah di download ya di install tadi ya sum-nya sudah di install kita aktifkan servicenya ya dalam hal ini kita bisa aktifkan service apache kemudian kita tentukan lokasi file-nya document root document root itu buat directory web kita misalkan kita web-nya directory-nya misalkan latihan 1 atau web 0 1 maka kita buat directory-nya nanti lokasinya ada di document root ya kemudian buat file php kita extension file php itu .php ya kemudian juga buka browser nah tinggal diakses saja dengan alamat localhost nama directory-nya misalkan web 0 1 hello.php oke ya misalkan disini untuk menjalankannya nih ya menjalankannya kita bisa sum control panel-nya diakses dibuka kemudian tinggal di start aja 2A service ini apache mysql untuk belajar kali ini misalkan tidak karena belum mencoba ke mysql tidak dijalankan juga tidak apa-apa ya apache ini berjalan di port 80 mysql berjalan di port 336 3306 ya tinggal di top start gitu ya oke kemudian disini dokumen root-nya nanti di D ya karena saya install sum-nya di D maka directory sum-nya terbentuk nah nanti di dalam directory htdok 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 dokumen root nanti bikin folder web 0 1 disitu ya kita bikin folder web 0 1 oke saya akan demo-kan bagaimana pertama kita saya sum-nya gunakan sum-nya yang ekstrak disini nanti sudah ketika di ekstrak terbentuklah directory sum-nya nah disini scroll aja ke directory sum-nya dsum-nya ini ada sum-control boleh juga nih dijadikan shortcut di windows anda ya di double-klik aja di sum-controlnya disini akan muncul sum-control panel nah sum-control panel ini akan kita aktifkan servisnya mana yang mau kita jalankan contohnya kita akan menjalankan Apache berarti kita tinggal start aja Apache gitu ya kalau MySQL-nya ingin dijalankan juga silahkan di start aja MySQL jika nanti ada prom ya untuk verifasi approval di access aja di accept gitu ya apakah boleh dijalankan nanti pertama kali biasanya ada ada prom dulu nanti muncul di accept aja gitu ya karena saya pakai tadi sudah tidak muncul demonya oke lanjutnya gimana lanjutnya adalah kita jalankan apa tadi buka file PHP pertama kita atau lokasi dokumen rootnya kita buka aja kita pasti harus ngoding berarti kita harus pilih editor editor yang kalian gunakan bisa pakai visual code disini saya pakai visual code atau notepad atau menggunakan apa namanya editor yang favoritanda contohnya saya pakai yang visual code disini ada di D di sum disini htdocs ini ada directory web01 ini foldernya sudah saya buat jadi tinggal buat aja di directory htdocs web01 klik kanan new folder web01 kalau sudah select folder nah disitulah kita akan mulai coding PHP nya yang masih kosong berarti kita buat file file PHP adalah ekstensi .php kita buka aja disini klik kanan atau klik disini plus new file kita kasih nama hello .php enter jadi ekstensinya PHP kemudian coba kita lihat dulu slide dulu sebelum mulai coding pertama adalah PHP script nya diawali dengan lebih kecil tandatanya PHP nanti script nya ada di dalam sini file nya berekstensi PHP setiap pernyataan program jadi ada baris coding disini kode itu namanya statement atau pernyataan program selalu diakhiri dengan titik koma nanti kita bisa terapkan disini baik kita coba disini misalkan disini buka PHP kita akan coba untuk mencetak kita pakai kata kunci echo itu mencetak kita pakai kutip 1 misalkan selamat belajar PHP ini pernyataan program kalau mau kasih catatan seles-seles cetak string ini di shift jadi ada lebih kecil tandatanya PHP tandatanya lebih besar baiknya strict seperti ini boleh juga tidak ada PHP tapi tidak disarankan karena di beberapa web server nanti tidak bisa berjalan baiknya lebih kecil tandatanya PHP save berikutnya kita ikuti slide lagi adalah apa tadi kita buka browser arahkan ke file terima Terima kasih. 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 Terima kasih.